Halo guys, di Bidoka ini Mimina Cancer ya Ketika Kak Adiba membahas kembali mengenai Prank yang dilakukan oleh Kak Adiba kepada Ulan Permata ya Waktu diulang tahunnya, selamat menonton Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu senyum-senyum? Karena senyum itu ibadah Gitu, kemarin itu kenapa kamu lama sekali nangisnya? Gak tau Kan saya jadi muter-muter nyari kata-kata yang menyakitkan biar kamu nangis Ya, coba kamu langsung, besok-besok langsung dimarahin Kak Adi tuh Langsung diomelin tuh gini loh misalnya, contohnya Ulan kamu gimana sih? Langsung pingsan gitu Kan gak lama-lama Kemarin tuh gara-gara dia tuh kelamaan bereaksinya Gak bisa ini Kak Adi, gak bisa pura-pura Jadi harus natural Jadi kan Kak Adiba jadi dikatakan Tapi itu menyakitkan sih Kak Adi Iya, sampai ada yang bilang Itu ya Prank sih prank, tapi mulutnya si Adibal itu ya Kayak lampi turah katanya Gara-gara kamu tuh ya kemarin Iya Terus gara-gara kamu juga Ini Ada tragedi mereka berdua Mereka berdua sampai terjadi perang saudara Ini Ini Gitu loh Yaudah yuk Daripada berkepanjangan kita potong ini aja yuk Itulah keluarganya Keluarga kita ya Keluarga Genstar ya Tidak ada rahasia Jadi Jadi Gimana kesan-kesannya terhadap prank yang kemarin Bunda Habibah Gimana kesan-kesannya Masih marah sama saya Enggak Berani marah sama saya Ya kemarin kan aku kan marah Maka Adi bilang Saya benar-benar Kaget gitu Kak Adi Kelewatan gitu Kak Adinya Itunya nge-pranknya Sampai aku nangis Gitu disitu Lihat aja di videonya gitu loh Kak Adi nge-prank boleh Tapi jangan sampai gitulah Kak Adi kan dia Gak sehat banget Saya coba nge-prank yang sopan sama Wulan ya Nge-prank yang sopan Kemarin kata Bunda Habibah Nge-prank tuh jangan terlalu begitu banget Kak Adi Nge-prank tak harus sopan Wulan Kamu itu lama-lama kurang ngajar Itu adalah live terbaru dari mereka Jika kalian suka Jangan lupa subscribe, like, dan komennya Terima kasih See you in the next video